Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Aceh mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 secara virtual dari kantor Gubernur Aceh pada Rabu 17 Agustus 2022. Upacara yang berlangsung di halaman Istana Negara Merdeka, Jakarta diikuti langsung oleh Presiden Joko Widodo yang bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Sementara di Aceh, upacara detik-detik proklamasi diikuti melalui siaran virtual dari Gedung Serbakuna Seda Aceh. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dimulai dari pukul 10 WIB di mana pasukan upacara terlihat memasuki lapangan upacara disertai komandan upacara. Kemudian upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera pusaka yang diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Gita Bahana Nusantara. Sementara itu tim pasukan pengibar bendera pusaka Paski Braka yang bertugas mengibarkan bendera merah putih pada tahun ini yaitu tim Pancasila Tangguh. Dengan petugas membawa bendera merah putih yang terpilih merupakan perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah yakni Idewa Ayu Firsti Meita Dewangi. Kelompok delapan yang bertugas untuk mengibarkan sangsa kamera putih ialah Rafli Triaditama sebagai komandan kelompok delapan yang mewakili Provinsi Kalimantan Tengah. Mario Adiaksa Sihombi sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Sumatera Utara dan Bramantia Rizki Wiratama sebagai penggerek bendera yang mewakili Provinsi Jawa Barat. Sementara itu kolonel laut Andike Srimutia SS Sos didapuk menjadi komandan upacara dan yang bertugas sebagai komandan Kompi Paski Braka ialah Kapten Infanteri Arya Dwi Nanda Wijayendra SST HAD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!